Kita buka lagi, coba kita buka lagi Kita angkat lagi Dan kita tutup Ini dia, pentol ya Bagus Hormat Boris, apa kabar? Doa gue selalu nyertain lu dan lu semua dalam keadaan sehat Di depan kita saat ini ada Lexus yang akan dilelang Dan gue akan coba reviewin secara kasar Semoga review ini boleh membantu anda yang saat ini sedang mencari SUV seperti ini ya Sport Utility Vehicle Kalau begitu langsung aja, gue tidak akan panjang lebarin lagi Karena kalau terlalu panjang, kasian Ceweknya terlalu lebar juga, kasian Cowoknya Ya, kita kulit Kita kulit Kita kulit Kita lihat dulu harganya Pertama Ini langsung dari Smartbeat Tanggerang Ini Rp415.000 Ya, oke Lexus tahun 2013 Kita kepoin dulu bodinya dari luar ya Ini bodinya Tampilannya Sepertinya lumayan mulus Untuk tahun 2013 Berarti tahun ke-8 Ini termasuk lumayan mulus Bannya kempes Itu hal biasa Karena kalau di lelangan Teman-teman juga mesti hadir Dan teman-teman bisa lihat unitnya langsung ya Unit ini ada di Smartbeat Jeladuk Ini masih bergaya nih SUV-nya nih Pokoknya nih Masih ganteng deh Ntar kita lihat kabinnya ya Kita cek dikit ya Tapi gue gak nyalain mesin ya Tapi kita buka Kita cek kabinnya semua Kita lihat dulu bodinya Kita kelilingin Aman ya Cihu ya Ini Lexus RX nih RX berapa Coba kita keker dulu RX 270 Itu RX 270 Lexus Tuh dia Oke Mumpung lagi di Belakang Di bagasi Kita buka bagasinya dulu kali ya Coba kita buka dulu sini Nah Kita angkat Wow Tampilannya Oke Semuanya Ini kuncinya Gue gak ambil Gue cuma minta bukain doang nih Masih oke ya Sili-sili juga semua masih oke Aman nih Mobil ini peruntukannya Ada ban serepnya juga Tuh Oke kan Ada ban serepnya Speaker Apa nih Masih bagus loh Termasuk Untuk kategori 2013 Ini bagian kabinnya sedikit tuh Ya Cihu ya Ini bakal nutupnya Tadi ada pentolannya Kita buka lagi Coba kita buka lagi Kita angkat lagi Dan kita tutup Ini dia Ini dia pentolnya Bagus Fuel tank Ini pintu belakang Ini pintu belakang Door trim masih oke Masih mulus Masih kulit originalnya Dilapis sama kaca film Ini bagian belakangnya Ya Kulitnya oke nih Nah Ini ada Empat gelas Ya Ini untuk hand rest Sebenarnya itu untuk makanan Atau apa itu Untuk anak-anak juga bisa duduk Di sini sebenarnya nih Untuk anak-anak Ini bisa kita tutup lagi Ya Oke Plafon aman Lampunya juga oke Coba kita penasaran nih Kita kepoin Lampunya nyala gak nih Lampunya Oh lampu baca ini Nyala ya Lampu bacanya Tuh Untuk lelangan sih oke nih Ada sunroofnya Sunroof Terbuka ya Ada pegangannya juga Ini bagian Ada AC Pasti konsol Pasti hand rest Hand rest depan Yuk kita ke bagian depan ya Kita ke bagian depan dulu ya Nah Ini fungsinya Oke Ini fungsi dari ini Ini dia Untuk Tegak atau tidaknya Nah Ya Oke Bagus banget Nah Fungsi yang ini Untuk maju mundurnya Tuh Lihat gerak Kita mundurin Dia turun Ya Turun sampai rendah banget Kita naikin lagi Pantatnya dinaik nih Oke Ini Untuk mundurin Untuk mundur Maju Railnya Tapi Harus sembari duduk Ini dashboard Konsol-konsolnya Semua oke Yuk kita masuk dulu ya Kita masuk Ini ada Locknya Ini untuk power window Ini kunci Ini untuk locknya Tuh Ya Buka Itu nge-lock Ya Kelihatan ya Nih Oke Sip Bagus ya Ini tinggal pencet-pencet aja Ini konsolnya Konsol box Pakai Kunci Oh bisa Tuh Konsolnya Tapi kalau mau di kunci pun bisa Kalau enggak kita pencet aja begini Lumayan gede nih Seru banget Itu panel disini Di tengahnya bolong Bisa taruh macem-macem Itu ada chargeran kayaknya itu di ujung Ini apaan nih Kita lihat Oh untuk data-data disini Oke Seru Kita lihat bagian kemudinya Kita pindah ya Nah Ini untuk sunroofnya nih Tapi kan karena enggak ada kunci Dia tidak berfungsi Close Open Untuk sunroofnya Untuk ngegeser Ini untuk ngangkatnya nih Up and down Lampu Baca Tuh Lampu bacanya Oke Ya Kelihatan ya Ini lampu baca nih Tuh Lampunya nyala Ini dia nih lampunya nih Kita matiin Oke Lampu tengah Tuh Lampu tengahnya Aman Ya Ini pintu Lampu pintu Tuh Oke Cihuy Ini ada kacanya Tuh ya Jadi kalau kacanya nyala Ini lampunya nyala nih Kalau terbuka nih Ini kita buka Kaca kan Set Jadi semacam saklar juga Biar bisa ngaca gitu Ya kan Lampunya mati Tuh Untuk nyilip-nyilip kartu Kita pindah ya Ini Matic untuk spion tengahnya Matic Ada tulisan autonya Yuk kita pindah Ke pengemudi ya Ini konsolnya juga oke nih Untuk nyimpen kayak semacam Kayak kulkas tapi gak dingin gitu ya Tinggal buka tuh Makanan Cemilan Botol minum Bagus Ini ada speakernya Untuk mobil elangan bagus ini Harga 4.15 Bisa jadi pertimbangan Kita pindah ya Kita pindah Kita pindah Review-nya review kasar ya Boris ya Ini tampilan depannya Tampilan depan Kita lihat Bagian kemudi ya Sil kaca depan juga masih oke Semua atap juga oke Kita lihat bagian kemudi Nah ini dia Di kemudi disini lebih lengkap Jadi ada untuk Setting spion nih Electric mirrornya Ini untuk lock pintunya juga tuh Sama tuh Gerak-gerak tuh Tuh locknya Kita buka nih Ya Oke Ini untuk buka cupnya Ini untuk buka cup nih Cup depan ter kita buka juga Untuk buka bagasi Dari sini bisa Tapi manual juga bisa tadi Ini fungsinya sama Fungsi yang tadi udah kita coba juga ya Semuanya sama Kita masuk dikit Kulit joknya Udah mulai kemakan Tapi ini menandakan kulit jok asli Ayo kita lihat Ini ada apa nih Oh tempat minum Cup holder Yang jadi aman Matic Ini dua pedal Ini setirnya fungsinya Ini bisa ngangkat telepon Dari bluetoothnya Ini untuk ngomongnya Jadi tidak mengganggu Ini dia nih Ya Oke Send segala semuanya Ini tampilannya Ada map voice Ada menu Segala macam-macam ya Ini semacam Ininya nih Semacam mouse-nya Gitu kira-kira Ini konsolnya Ini bisa dibuka gak sih Oh ditekan Dia terbuka Ini konsol Tuh Dalamnya bisa ngecas Bisa apa Macam-macam Ini token ininya Bisa untuk handrest Ya Begitu ya Oke Ini seru banget Mobil ini Sekarang kita lihat Kesini ya Kita intip dikit ya Kita intip aja dikit Ini gue tarik dulu Nih Kita buka Yuk Kita raba-raba dulu Mana dia sih Ini dia pentolnya nih Kita angkat nih Nah Ini dia Oke Tuh Serunya kalau SUV begini Mesinnya ketutup Jadi secara logika sih Kek cover harusnya sih ya Dari debu-debu atau apa ya Tapi kita intip dikit Mesinnya kotor Untuk tahun 2013 Tapi masih oke Gak dia ngiler sih Aman Oke Boris Penahannya segala lapisannya Juga masih ada Semuanya ini komplit Ini juga masih bagus semua Aman Ya Bisa menjadi pilihan loh nih pokoknya Semoga informasi ini Boleh membantu anda Semoga Anda yang sedang mencari SUV SUV premium ya Boleh dibilang Dengan harga 415 Boleh menjadi pilihan anda Tuh Lexus 2013 415 juta Info lengkapnya Langsung aja kepoin Deskripsi Langsung dari Smartbeat Tangerang Semoga informasi ini Boleh bermanfaat Jangan lupa subscribe Like share dan juga komen Berbicara lelang Berbicara info lelang Berbicara channel dari Saya MC Vlog Sehat terus untuk anda Langsung dari Balai Lelang Smartbeat Terima kasih Semoga bermanfaat Sehat terus Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax